Hai selamat pagi anak-anak Assalamualaikum hari ini kita akan belajar tentang bunyi Hai bersama saya Kus Indrawati dari SMP Negeri 10 Surabaya anak-anak kelas 8 yang sangat dekat materi bunyi ini termasuk sebagian daripada materi getaran dan bunyi langsung ya kita mulai yaitu apa yang dimaksud dengan bunyi bunyi adalah dihasilkan oleh benda yang bergetar misal suara manusia berasal dari peta suara yang bergetar Hai benda bergetar yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi Hai bunyi atau suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium Hai syarat agar suatu bunyi dapat terdengar yaitu satu adanya sumber bunyi dua Hai adanya medium perambatan dapat berupa setadat cair atau gas ketiga adanya pendengar Hai dia perbedaan antara infrasonik audiosonik dan ultrasonik ultrasonik adalah Hai bunyi yang frekuensi yang frekuensinya lebih dari 20 ribu heads tidak dapat didengar oleh manusia tapi didengar oleh kelalawar lumba-lumba dan paus Hai kemudian bunyi audiosonik frekuensinya antara 20 ribu head sampai 20 ribu head dapat didengar oleh manusia normal yang ketiga infrasonik yang frekuensinya kurang dari 20 ribu tidak dapat didengar oleh telinga manusia tapi dapat didengar oleh anjing dan jangkrik Hai kemanfaatan ultrasonik yang pertama menghancurkan tumor atau batu ginjal Hai kedua dapat digunakan sebagai mempelajari bagian tubuh Hai bagian dalam tubuh ini kita gunakan biasanya digunakan USG nya di rumah kemudian deteksi dan komunikasi sonar di bidang kelautan Hai memeriksa bagian dalam tubuh Hai untuk kacamata orang buta Hai memeriksa kerusakan logam dan membunuh nyamuk penyebab demam berdarah ini adalah rumus cepat rambat rambat bunyi yaitu hai 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 sama dengan S per t-nya adalah cepat rambat bunyi S jarak yang ditempuh P adalah waktu tempuh dan Hai panjang gelombang atau lambda V per f v ini adalah cepat rambat bunyi adalah cepat rambat bunyi adalah cepat rambat bunyi di udara 250 meter per seken berapa jarak hari dengan tempat terjadinya petir ini kita cari apa yang diketahui dulu yang diketahui Hai 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 S sama dengan V kali T kita kalikan 250 kali 2 sama dengan 500 Hai Hai soal selanjutnya gelombang bunyi dari suatu sumber memiliki cepat rambat 340 meter per seken jika frekuensi gelombang bunyi 500 head tentukan panjang gelombangnya kita tahu dulu dicari ketahui V V V cepat rambat 340 dan frekuensinya 500 head kita cari lambdanya atau panjang gelombang maka jawabannya ini kita pakai rumus lambda sama dengan V per f hasilnya nah 340 dibagi 500 sama dengan 0,68 meter perbedaan antara nada desah dan bentuk nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya dan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur sedangkan bentuk adalah desah yang bunyi bunyi yang sangat keras seperti suara bom Hai resonansi resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang lain manfaat resonansi dapat memperkuat bunyi asli contohnya suara kita terdengar lebih semakin nyaring karena diselaput suara kita ada udara suara kentongan semakin nyaring karena ada rongga udara di dalamnya kerugiannya resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntukkan gedung atau kaca cendela perbedaan antara gemma dan gaung yang pertama gemma adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dan tidak mengganggu bunyi aslinya kemudian gaung adalah kerdam yaitu bunyi pantul yang datangnya sebagian bersama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas gemma terjadi karena pantulan bunyi namun gemma hanya terjadi bila sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh misalnya lembah atau jurang sedangkan kalau gaung dinding pemantulnya jaraknya dekat dari sumber bunyi asli misalnya dalam gedung goa atau berbukitan saat kita berteriak datanglah kalau gemma maka akan terdengar lengkap datanglah kata-katanya diulang lengkap tapi kalau pada gaung kita berteriak datanglah maka bener ada yang lengkap datanglah tetapi bertabrakan dengan datanglah yang lain atau kadang-kadang terdengar dalah tanganlah kedengaran itu lah ya perbedaan antara gemma dan gaung selanjutnya ini adalah rumus dari mengukur kedalaman laut kita pakai S sama dengan V kali T per 2 per 2 karena apa? karena memang ini 2 sekali mantul pada saat sumber bunyi dipantulkan kemudian ini pantulannya jadi 2 kali ini selanjutnya contoh soal sebuah kapal mengukur kedalaman suatu perairan laut dengan menggunakan perangkat suara bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik kemudian bunyi pantul tiba kembali ke kapal jika cepat terambat bunyi di dalam air 1500 tentukan kedalaman perairan itu maka kita cari dulu nah langsung kita pakai rumus ini S sama dengan V kali T per 2 V nya adalah 1500 kecepatannya 1500 kemudian kita kalikan T 5 detik dibagi 2 hasilnya 3750 kata karakteristik bunyi yang pertama bersumber dari benda yang bergetar yang kedua berupa gelombang longitudinal dan bunyi merupakan gelombang mekanik bunyi memerlukan medium untuk merambat Z padat medium terbaik untuk perambatan bunyi bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa bunyi dapat dipantulkan tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitude nah sudah selesai materi hari ini tetap semangat jaga kesehatan love you jangan lupa jawab pertanyaan dua ini ya kalau kalian sudah bisa sudah menyelesaikan materi tadi pasti bisa menjawab pertanyaan ini siapa yang bisa mendengar bunyi yang fat fansinya antara 20 hat sampai 20 ribu hat silahkan jawab di komen youtube di bawah ini ya silahkan terima kasih jangan lupa subscribe di kosbio channel Assalamualaikum selamat menikmati